Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 30 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya warga Jakarta Semringah ketika mendengar kabar Pemprov DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial tahap 3 Dana bantuan sosial tahap ketiga yang cair tersebut diantaranya Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta Pencairan bantuan sosial ini diketahui telah dicairkan mulai selasa 28 September 2021 lalu Kegembiran tersebut tergambar dari wajah Tri Sukma warga Kebonjeruk Jakarta Barat setelah mendengar kabar itu Tri mengatakan dirinya sejauh ini telah menerima KLJ sebesar Rp1.800.000 Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari membeli kebutuhan pokok dan biaya sekolah anaknya yang masih duduk di bangku SMP Sebelumnya Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan pencairan dana bagi pemegang kartu KLJ, KPDJ, dan KAJ tahap 2 dicairkan mulai tanggal 28 September 2021 Berita selanjutnya berita kriminal Polda Metro Jaya berhasil membekuk satu orang buronan tersangka penembak paranormal di Celeduk, Tangerang, Banten Dalam keterangannya Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri menyatakan tersangka berinisial Y ini merupakan satu di antara empat pelaku Tiga di antaranya sudah tertangkap lebih dulu Y berperan sebagai penghubung atau pencari eksekutor Ia juga menambahkan bahwa tersangka pembunuhan Ustadz Alek dinyatakan lengkap di mana empat orang pelaku sudah diamankan Seperti diketahui otak pelaku tersangka Muh menyuruh Y dan dua pembunuh bayarannya K dan S untuk menembak korban di depan rumahnya Ketiga pembunuh bayaran ini dijanjikan 60 juta rupiah dan tersangka Y ini dapat jatah 10 juta rupiah dan sedangkan tersangka K dan S masing-masing dapat 25 juta rupiah Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini yaitu serial kisah kehidupan paranormal yang tewas ditembak usai sholat maghrib berjamah di masjid di Ciledug, Tangerang, Banten Di mata warga korban yang bernama Arman atau Krab dipanggil Ustadz Alek merupakan sosok yang rajin sholat berjamah di masjid Arman mulai dikenal setelah terpilih sebagai ketua majelis taklim di masjid Nurul Vulkon sejak sering sholat berjamah di masjid yang ada di lingkungannya Pria yang memiliki tiga orang anak ini ditunjuk oleh masyarakat sekitar sebagai ketua majelis taklim karena keaktifan dia di masjid tersebut Selain aktif di masjid, Alek juga seringkali membantu warga saat mengadakan acara di masjid itu Meskipun sebagai ketua majelis taklim, Alek bukanlah seorang guru mengaji, apalagi mengisi taklim seperti yang ramai dibicarakan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersadang, wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat pandemi masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh